Halo semua, kembali lagi channel Tian Chris Ya kali ini aku melanjutkan lagi pertualangannya di RK Survival Jadi kali ini aku bakal menunjukkan buat kalian yang belum tau atau pemula Cara mudah untuk teming Breciosaurus Yuk langsung saja, gak perlu lama-lama Sebelum kita mulai, yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya Biar tau aku upload video yang terbaru Jadi nanti aku bakal kasih tau ke kalian Cara temingnya seperti apa Dan senjatanya itu apa aja Aku bakal jelaskan cara detailnya Cara craftingnya bagaimana Dan cara mendapatkan itemnya juga bagaimana Aku bakal tunjukkan ke kalian semua Dan ini kita langsung saja buka di engram Level berapa kita bisa claim Claim dan crafting senjatanya Senjatanya itu namanya Riffle dan juga ada pelurunya juga Level berapa kita bisa claim dan crafting Level 58 Kalian bisa claim dan crafting senjatanya Berserta pelurunya juga Di level 58 ini Craftingnya itu ada di fabrikator Dan juga ada komponennya Seperti cementing paste, metal ingot, dan juga polimer Aku bakal tunjukkan ke kalian Buat kalian yang belum tau atau pemula juga Cara craftingnya itu bagaimana Aku bakal tunjukkan Dan ini Aku juga sudah pernah tunjukkan ke kalian ya Cara untuk mendapatkan Fabrikator itu Kalian harus crafting smith ini dulu Di level 20 Kalian harus crafting dulu Terus habis itu kalau sudah Baru kalian bisa crafting fabrikator ini Dan habis itu kalau kalian sudah crafting fabrikator Otomatis kalian bisa crafting Riffle itu Berserta pelurunya juga Ini kita langsung ke fabrikator Dan ini kita cari Riffle nya itu ada cementing paste, metal ingot, dan juga polimer Polimer juga sudah pernah aku jelaskan ke kalian ya Kalian bisa cari di gunung-gunung Nanti aku juga bakal kasih tau detailnya itu Bagaimana cara untuk mendapatkan Dan ini cementing paste Kalian tinggal dapatkan itemnya itu Seperti keratin Atau enggak gitu Citin Citin itu dari kalian membunuh Hewan serangga Dan keratin Kalian harus membunuh Dino yang ada Tanduknya, ada culanya Seperti itu Nanti kalian bisa crafting Cementing paste ini Dan nanti aku bakal kasih tau ke kalian juga Aku bikin tutorial Cara detailnya juga Cara untuk mendapatkan Cementing paste itu bagaimana Dan ini juga polimer Itu ada obsidian Dan juga cementing paste Craftingnya juga di fabrikator Nanti juga aku bakal tunjukkan ke kalian Cara detail untuk mendapatkannya itu Bagaimana Ini kita langsung saja Crafting ya Bentar Kita langsung crafting Rifle nya Kita nyalakan creative mode saja Biar enggak lama-lama juga Kan ya untuk craftingnya ya Ini kita langsung tulis Dan kita langsung crafting saja Sebanyak-banyaknya Pelurunya itu yang banyak Soalnya kita harus Taming Brechiosaurus Dan ini kita sudah Itu ya Sudah crafting Cuman ini pelurunya kurang Kita bakal crafting Sebanyak-banyaknya Dan kalau sudah Baru nanti kita bakal Cari Brechiosaurus Tempatnya itu Acak ya teman-teman Jadi kalian harus Keliling map Kalau hoki Kalian bisa dapatkan Di sekitar sini saja Dan ini crafting Gunpowder ya Untuk pelurunya Kalian perlu ini Dan charcoal itu Kalian dapatkan Dari membakar kayu Nanti kalian bisa dapat Charcoal Craftingnya ada di Mortar and Pesel ini Jadi Terserah kalian ya Pokoknya Cara craftingnya itu Ada di situ Ini kita langsung saja ya Cari Brechiosaurus Kita bakal cari Ini kita non-aktifkan saja Nebel Creative mode-nya Terus habis itu Kita langsung cari saja Brechiosaurusnya Dan ini kita Akhirnya sudah Ketemu Brechiosaurus Brechiosaurusnya Level 104 Dan Bahaya banget Ini hewan Cara timingnya Seperti ini Kita tembak dulu ya Kita tembak dulu Dia Dia biar Mengejar aku dulu Mengejar aku dulu Nanti Kalau dia Bakal berdiri Kita bakal Tembak Nanti ya Bentar Kita putar-putar dulu Kita gocek Gocek dulu Cara timingnya Seperti ini Jangan terlalu Jauh Dari Brechiosaurus Nah Ini kalau Sudah berdiri Kita tembak Kaki yang di belakang ini Kita tembak saja Kakinya Ini tembak saja Sudah Sudah Tembak saja Pokoknya Kakinya Cara timingnya Seperti itu Kalau dia Sudah berdiri Seperti ini Tinggal Tembak Kaki yang Belakang Nanti Torpornya Bakal naik Naik Torpornya Kalau sudah Kembali Seperti ini Kita Tidak usah Tembak Kita tinggal Gocek Sampai dia Berdiri lagi Baru Kalau sudah Berdiri Kita tembak Kaki belakangnya Nah Ini Dia sudah Berdiri Kita tembak Kaki belakangnya Kaki belakangnya Kita tembak Nanti otomatis Torpornya Bakal naik terus Kita tinggal Tembak Sampai dia Pingsan Akhirnya Dia pingsan Juga Jadi Cara Temingnya Seperti itu Dan Makanan Kesukaannya Asseptional Kibel Aku juga Sudah pernah Kan Tunjukkan Ke kalian Cara Bikin Kibelnya Seperti apa Kalian Bisa Cek Saja Videonya Di Deskripsi Ini Kita Langsung Kasih Makan Saja Ini Kita Kasih Makan Dan Kita Tinggal Tunggu Sampai Dia Keteming Prosesnya Sangat Lama Banget Soalnya Empat Kali Makan Kita Pake Kibel Itu Aja Empat Kali Makan Pake Kibel Waduh Bang Winda Ngelawan Ini Bahaya Banget Ini Dino Kalau Dilawan Soalnya Brutal Banget Sekalipun Dia Berdiri Terus Dia Langsung Apa Kaki Depannya Itu Langsung Kebawa Wah Itu Bahaya Banget Damagenya Gede Banget Bahaya Banget Jangan Ngelawan Bresiosaurus Dululah Kalau Masih Lemah Bahaya Banget Pokoknya Kita Tinggal Tunggu Saja Sampai Dia Keteming Mungkin Agak Sedikit Lama Kita Tunggu Saja Dan Ini Tinggal Satu Kali Makan Saja Dia Sudah Keteming Jadi Kita Bakal Tunggu Saja Sambil Kita Keliling Keliling Disini Ada Tech Parasaur Bagus Banget Nih Levelnya Juga Gede Banget Nih 130an GG Level Segitu Max Nya Level 150 Kalau Di ARK Ini Kita Tinggal Tunggu Saja Tinggal Satu Kali Makan Pokoknya Jangan Berani Berani Untuk Melawan Bresiosaurus Damagenya Wah GG Banget Pokoknya Ini Sekelas Titanosaurus Dan Juga Sekelas Giganotosaurus Bahaya Banget Pokoknya Kalau Ngelawan Dino Ini Tapi Bang Winda Ngelawan Ini Dan Akhirnya Dia Kalah Waduh Yaudah Namanya Juga Dia Nggak Tahu Kalau Tahu Mungkin Nggak Mungkin Dia Ngelawan Bresiosaurus Ini Dan Ini Tinggal Kita Tunggu Saja Lama Banget Loh Lapernya Ini Lama Banget Bresiosaurus Sampai Berjam Jadi Kita Tunggu Saja Ini Pun Tadi Aku Skip Jadi Tinggal Satu Kali Makan Sudah Keteming Sih Kalau Nggak Aku Skip Itu Lama Banget Videonya Teman Teman Mungkin Sampai Satu Jam Lebih Mungkin Atau Berapa Jam Soalnya Lama Banget 4 4 4 4 5 Kibel Itu Lama Banget Ini Ya Udah Ini Kita Tunggu Saja Sampai Dia Makan Pokoknya Nanti Kita Bakal Review Juga Skill Skill Seperti Apa Si Bresiosaurus Dan Juga Saddle Itu Level Berapa Kita Bisa Claim Atau Crafting Saddle Bresiosaurus Ini Saddle Sama Bentuknya Sama Seperti Brontosaurus Tapi Kita Juga Belum Tahu Nanti Level Nya Level Berapa Untuk Saddle Bresiosaurus Ini Biar Kalian Tahu Dan Taming Nya Bisanya Level Berapa Kita Bakal Tunggu Saja Sampai Dia Keteming Lama Banget Loh Ini Loh Waduh Gawat Banget Ini Kalau Kita Nunggu Seperti Ini Jadi Itu Tadi Masih Lama Teman Teman Jadi Aku Skip Lagi Ini Kita Tunggu Dan Kita Lihat Akhirnya Keteming Juga Bresiosaurus Setelah Menunggu Lama Banget Dia Bener Bener Lama Banget Teman Ini Waduh Wih GG Banget Tuh Levelnya Jadi Level 155 Jadi Cara Teman Seperti Itu Kalian Bisa Gunakan Dengan Rifle Kita Langsung Kembali Kesana Dan Ini Kita Sudah Berada Disini Kita Bakal Tunjukkan Ke Kalian Level Berapa Kita Bisa Klem Dan Crafting Saddle Bresiosaurus Ini Kita Cek Saja Ternyata Level 70 Kalian Bisa Klem Dan Crafting Sada Bresiosaurus Crafting 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 Di Inventory Kalian Jadi Kalau Kalian Sudah Level Segitu Tinggal Crafting Crafting Kita Langsung Review Saja Skill 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 Dan Ini Kita Let's Go Saja Untuk Review Skill Skill Bresiosaurus Kita Cek Saja Kita Jalan Seperti Ini Skill Klik Kiri Seperti Ini Terus Habis Itu ini kita nggak bisa ya kalau klik kanan kita bisa farming-farming dan mendapatkan beriberian dan touchwood dan ini sepertinya Bresiosaurus aku kalau nggak salah itu juga bisa farming metal ya aku lupa ini klik apa aku agak sedikit lupa klik-kliknya tapi ya udahlah ya kagak apa-apa ya di video yang di Fjordor itu aku bisa itu sih dapat metal sih dengan Bresiosaurus ini aku agak sedikit lupa juga terus habis itu ini bentukannya seperti ini ini kita tekan C kita lihat kita bisa berdiri seperti ini nah ini demenya gede banget nih terus habis itu kita klik kiri saja nah ini ini bahaya banget ini yang bikin Bang Winda mati ini kita tekan kontrol dia bisa teriak seperti ini Bresiosaurus nya bahaya banget pokoknya jangan sampai kalian yang masih pemula untuk melawan Bresiosaurus soalnya meskipun level kecil level sedang atau level tinggi itu demiknya ngeri banget bisa sampai seribuan dan pokoknya kalau dia berdiri seperti itu jadi jangan harap kalian bisa menang kalau kalian masih pemula dan mau melawan Bresiosaurus ini dan cara timingnya juga mudah banget ya teman-teman kalian cukup crafting rifle saja dan pelurunya dan cara timingnya kalau Bresiosaurus berdiri kalian tinggal tembak kaki belakangnya otomatis dia bakal bisa ke timing jadi caranya mudah banget untuk timing Bresiosaurus ini dan lama banget juga kan proses timingnya makannya laparnya lama banget itu aja aku nunggu berjam-jam tuh padahal kita pakai exceptional kibel itu apalagi kalau pakai beriberian nah bisa lebih itu berjam-jamnya yaudahlah teman-teman yang penting kita sudah berhasil timing Bresiosaurus cara timingnya seperti itu buat kalian yang belum tahu atau pemula kita bakal sudahi saja ya video kali ini kita bakal lanjutkan di video-video selanjutnya jangan lupa subscribe jangan lupa like dan jangan lupa di share ke teman-teman teman-teman kalian ada Tian Chris di sini Terima kasih semua wassalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati